Kita take ownership of what we, of our own career sih Pak. Jadi, bahwa ke depan itu adalah di tangan kita sendiri. Kita maunya ke kiri, ke kanan, emang mesti melihat situasi, tapi ownershipnya adalah di kita. Talk sebenarnya ini adalah sebuah talk show yang ujungnya menghadirkan para talk leaders. Kita juga menghadirkan para praktisi handal dan juga akademisi ahli dengan kekayaan perspektif, juga berespektif dalam tema culture, talent, dan change. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan Pak Adi Prabowo dalam perspektif beliau sebagai seorang global Indonesian. Nah, harapannya adalah dengan memahami perjalanan karir beliau, kita bisa menarik konteks ke diri kita dan organisasi kita masing-masing, take away dari apa yang kita akan lakukan untuk pengembangan kita masing-masing. Kalau kilas balik nih, bagaimana ya perjalanan awal karirnya Bapak? Pekerjaan saya pertama juga di Tetrapak, somehow bahasa Inggris saya mungkin lebih di atas average dari orang-orang di situ. Saya melihat Tetrapak itu saat itu besarnya di workshop. Jadi banyak orang-orang yang membuat peralatan untuk industri dan lain-lain. dan saya punya kelebihan di situ yang bisa dikonek sebenarnya dengan kebutuhan dari organisasi atau si manajer itu. Kamu, saya kirim ke Amerika, coba belajar ini corporate baru, acquire perusahaan baru, belajar itu mereka punya recruitment apa dan lihat bagaimana bisa relevan di Indonesia. Saya baru lulus, ini juga gimana? Cuma, saya pikir kita harus mengambil peralatan itu juga. Maksudnya, eh, dia percayaan saya kok. I think I got to believe in myself juga bahwa ada orang yang bisa melihat saya begini dan berarti dia, he saw something in me, gitu ya. Berikut ini, Pak. Apa yang Pak Adi lakukan ketika diberikan kepercayaan oleh atasan? I was trusted to do this. Dan percaya, ini accountability saya, saya kira kita bisa cari jalan-jalannya gitu ya untuk, untuk finding how to be successful sih di situ. Kalau menurut Bapak, apa yang membuat komunikasi adalah hal yang penting dalam berkarir, Pak? Saya kira komunikasi sangat penting ya, bahwa understanding your stakeholder is really, really important. Jadi kalau kita dikasih assignment, atau hey, Adi, solve this problem, gitu kan. Kadang-kadang, kalau kita asumsi, oh ini berarti dia maunya ini, we don't really solve the problem, gitu. Mungkin, ya karena itu asumsi kita, kita akhirnya ke kanan, padahalnya pengennya kita ke kiri. Jadi sangat penting, kita ada komunikasi itu, dan nggak takut sih, gitu ya, untuk ngomong sama bule-bule itu, gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkembang dalam sebuah organisasi? Kita mesti bisa maximize framework dari organization talent development, gitu. Dan balik lagi, mungkin nyambung sih, accountability, dan saya ini percaya banget, gitu ya. Ownership dan accountability dari karir kita adalah di kita, gitu. Di organisasi manapun, walaupun framework-nya disediain, struktur-nya disediain, cuma kalau kita nunggu, gitu ya, terus kita bilang, ah, ya terus mau ke mana nih habis ini? Kalau kita nggak jelas, dan kita nggak take charge, itu juga nggak akan efektif, lah, gitu ya. Dan mungkin add to the point nggak akan jalan. Nah, ini yang saya lakuin sih menurut saya. Jadi bener-bener kalau yang namanya career discussion, itu juga serius, gitu ya. Dan dari sayanya sebagai employee yang diskusi dengan manajer saya, dan kemudian terbawa sekarang saya sebagai manajer ke employee, gitu. Saya pengennya something yang didiskusikan secara serius. Kita sebagai leader juga harus ngebantu yang lebih junior untuk ngeliat, dan kita yang sewaktu junior juga mesti mau, gitu ya. Nah, framework yang kita pakai itu juga, kalau di Indonesia saya ngerasa banyak yang, wah, saya mau training lagi, Pak. Kenapa mau training? Padahal fokus kita mungkin lebih banyak development itu through experience, through exposure, baru through education, gitu ya. Dan ini mix yang menurut saya tepat, yang sangat efektif, sih. So far, sangat ngebantu saya, dan sangat ngebantu juga saya sebagai yang di-develop, dan saya yang sebagai yang di-develop. Nah, ini di dalam itu juga ditambahin adalah reflection dan insight, gitu ya. Jadi insight itu adalah bener-bener mendapatkan feedback dari yang lain. Jadi kita bisa mendapatkan feedback itu dari mentorship, dari apa, dan kayak yang saya bilang, nggak selalu kita buat formal mentorship, cuma nggak terlepas kalau kita pengen punya mentor, people are very happy to help you, gitu loh. Kalau dalam pendapatnya Pak Adi, seberapa sih pentingnya untuk membangun internal networking? Dalam karir terutama di corporate itu, menurut saya sangat penting untuk mempunyai, mencari supporter, gitu loh. Jadi waktu itu orang yang ngomong apa sponsor, apa supporter, saya kira supporter aja itu udah penting ya. Apakah supporter kalau dari definisi saya adalah orang yang bisa say positive things about you, gitu kan. Karena within a corporate career, at one point kita pengen pindah, dan evaluasinya definitely bukan hanya bukan hanya within a function, gitu ya. Jadi within the network itu menurut saya penting sekali ada supporter, dan kita harus proaktifly cari mentor, coach, gitu. Dan sangat penting juga, hindari kita burning bridges, gitu. Kadang-kadang sebel, gitu. Salah satu pesannya Pak Adi kan jangan membakar jembatan, ya. Do not burn the bridge. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa menjaga internal network yang kita miliki, walaupun kita tidak lagi berada di dalam organisasinya? Kalau saya approach-nya nggak hanya karena saya mau sesuatu, terus nyambung. Jadi banyak kalau dari saya, saya masih keep in touch dengan bos saya di Malaysia dulu, for example, gitu ya. And he has become my mentor juga, jadinya secara informal. Saya masih sampai kemarin Christmas, saya masih kirim update how I'm doing, misalnya. Nah, saya tadi mau ngomong bahwa di awal dibilang ada dari ada culture Indonesia-nya juga yang saya pikir ada, di situ ada, sih. Jadi, collaborative approach itu juga ngebantu untuk kita maunya itu sukses bareng, gitu. Mungkin itu kayak orang Indonesia juga, gitu. Dan itu yang saya pegang selalu, sih. Jadi, it's less of individual, tapi it's us together, gitu ya. Bagi Bapak, berdasarkan pengalaman global experiences Bapak, apa saja yang menjadi penting untuk membangun karir seseorang? Kita take ownership of what we, of our own career, sih. Jadi, bahwa ke depan itu adalah di tangan kita sendiri, gitu. Kita maunya ke kiri, ke kanan, emang mesti melihat situasi, tapi ownership-nya adalah di kita. Kalau saya boleh bilang satu, ya. Menurut saya yang paling penting, gitu, Pak. Nah, terakhir nih, Pak Adi. Apa yang menjadi pesan Bapak untuk generasi muda yang baru mulai membangun karir? Kalau kita nggak pede, itu susah. Dan kadang-kadang emang kita hanya perlu percaya bahwa kita bisa melakukannya, gitu loh. Karena kalau kita ragu-ragu, hasilnya juga nggak akan baik. Jadi, kalau memang kita udah putuskan sesuatu, kita percaya di diri sendiri and do your 100%. Terima kasih telah menonton!